Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aris Munandar Tentunya di Aris Channel Di video kali ini saya ingin memberi ketahukan kepada kalian Salah satu informasi mengenai kira-kira berapa sih gaji yang diperoleh oleh para perangkai papan lunga Nah tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini Maka silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Bagi kalian yang sudah subscribe Maka silahkan kalian aktifkan lonceng turn on notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke terima kasih guys bagi kalian yang sudah subscribe Oke langsung saja kita ke pembahasannya Di sini sebagaimana kita ketahui Usaha papan lunga merupakan salah satu usaha yang paling banyak diminati pada zaman sekarang Karena kenapa? Hampir di semua event Papan lunga menjadi salah satu pilihan Ataupun ucapan selamat yang diberikan Apa diberikan kepada Baik itu sangat keluarga kerabat dan lain sebagainya Bagi mereka yang tidak berhalangan Ataupun tidak bisa hadir Untuk memeriahkan pesta tersebut Ataupun event-event tersebut Oleh sebab itulah banyak sekali bermunculan Para perangkai yang menjadikan salah satu Kerja sampingan mereka untuk menjadi salah satu pendapatan mereka Nah disini yang perlu kita bahas adalah Kira-kira berapa sih gaji yang mereka peroleh Dalam perangkai papan bunga ini Nah disini saya akan menjelaskan guys Bagaimana sistem gaji yang mereka dapatkan Mereka digaji disini adalah per papannya guys Bukan per bulan Nah begini cara hitungnya Disini seperti kita lihat Kalau kita bandingkan disini Kita hitung per papannya adalah satu papan Biasa disebut dengan single Satu single Nah kalau panjang begini guys Maka disebut double Nah satu single Ataupun satu papan mereka digaji Paling rendahnya adalah sekitaran 25.000 sampai dengan 30.000 Nah kalau double disini Kalau kita double begini guys Mereka digaji sekitaran 50.000 sampai 60.000 per papannya Kalian bayangin saya guys Disini di tempat saya Banyak papannya sekitaran 30 papan Terkadang sehari bisa keluar 30 papan Maka lebih guys Nah jika mereka sih yang menyelesaikan 30 papan per hari Jadi sekitaran gaji mereka sekitar 900.000 lah kurang lebih Kalau tidak salah saya 900.000 per hari Kalian bayangin aja guys 900.000 per hari Biasanya yang orderan banyak itu hari Sabtu sama Minggu Itu sudah dipastikan habis papannya guys Karena banyak event yang dilakukan adalah di hari-hari besar Hari-hari ribut Nah jadi satu papannya seperti saya bilang tadi 25.000 sampai dengan 30.000 Nah sebulan di tempat saya bisa keluar Kurang lebih paling rendahnya adalah 200 lah 200 itu paling rendah guys Kita ambil di paling rendahnya saja 200 papan per bulannya Jika kita kalikan 25.000 Kali 200 Berarti mereka bisa menghasilkan gaji dari merangkai papan bunga saja Sekitaran 5 juta rupiah Nah kalian bayangin saya guys Gaji siapa 5 juta rupiah per bulannya Itu belum lagi mereka ditambah dengan Ongkos antar papannya Karena ongkos antar papan Dihitung Satu papan begini Ataupun satu papan single Harganya 10.000 rupiah Kalau double ya 20.000 Berarti kalau kita tambahkan gitu ya Kurang lebih mereka ada gaji sekitaran 5 juta 500 lah kurang lebih Ataupun 6 juta lah kita bilang Per bulannya Gaji siapa coba guys Makanya Banyak sekali Baik itu anak muda Ataupun yang Yang punya seni ataupun skill di merangkai papan bunga Yang menjadikan profesi ini menjadi salah satu media untuk menghasilkan biaya ataupun pendapatan mereka guys Untuk tambah-tambah pendapatan mereka Karena Profesi perangkai papan bunga ini merupakan salah satu profesi yang paling cepat menghasilkan uang guys Kita tidak perlu bekerja bantunya seperti kerja pangunan lah atau apa yang bisa digaji Cuma 100.000 perharinya Karena capeknya tidak sesuai dengan apa jadinya kita guys Kalau disini kita bisa memberikan satu dobol saja guys Kita bisa menghasilkan 50.000 Kita cuma Kalau kita tidak mau mengejar target Kita menjadikan uang 100.000 Kita kerjakan dua dobol saja Bukan 100.000 guys Paling memakan waktu Kalau kita masih belum profesional sekitaran Tiga jam Itu kalau dua dobol Dan 100.000 guys Kalau kita kebandingkan kerja pangunan ataupun lainnya Ataupun kerjaan di lain Ini kita bukan memandingkan ya Kita ambil Apa Sebagai pandangannya saja guys Kita kerja dari pagi sampai sore Kita mungkin dibayar 100.000 120.000 Nah ini cuma tiga jam kalian bisa menghasilkan 300.000 guys Oh 100.000 guys Bayangkan saja Apalagi bisa kita kerja target Yang saya membutuhkan kerja Yang sudah profesional dengan skill yang kuning Bisa menyelesaikan 200.000 per bulan Dengan gaji 5.000.000 per bulan Itu belum ditambah dengan ongkos antar papangnya ke lokasi guys Nah kalau kita hitung lebih tinggi daripada pegaji WMP guys Karena WMP saja kalau tidak salahnya 2.000.000 Nah ini 5.000.000 per bulan Gaji siapa coba Mungkin gaji pegawai saja Bisa melebihi gaji pegawai Kalau tidak salah saya Saya bukan pegawai ya Saya pernah tahu gaji pegawai yang berapa Nah kesimpulan dari video kali ini adalah guys Kita tidak boleh Apalagi kita generasi muda ini Kita selesai kuliah Cuma berpedoman Oh aku selesai kuliah nih Saya mau ngelamat kerja di perusahaan ini Saya mau Menjadi perusahaan ini Tapi itu jangan kita berpatokan begitu guys Karena Alu rejeki kita sudah diatur sama yang di atas Kita cuma bertugas mengejar Ataupun menjepur rejeki kita guys Baik dari apapun itu Yang penting kita jangan pernah malu melakukannya guys Asalkan halal Dan juga kita Fokus melakukannya Insya Allah pasti akan ada hasilnya guys Oke Mungkin itu saja video saya kali ini Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat Bukan berarti saya bilang tadi Kita berfokus Kita berfokus Tama kuliah Harus menjadi perangkat Papah guna Tidak Itu semua pilihan hidup Ada sama kita Masing-masing guys Tergantung bagaimana kita Menentukan arah hidup kita Kedepannya bagaimana Nah Kalian bisa mencerna Apa yang maksud saya tadi Mungkin ini saja video saya kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian See you next time video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya